Tumpulnya lini depan menjadi masalah Manchester United. Hal itu kembali terlihat saat MU membuang-buang peluang saat menang atas Wigan Atletic. Manchester United mampu mengalahkan Wigan 2-0 DW Stadium pada babak ketiga piala FA pada selasa tanggal 9 Januari tahun 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol kemenangan setan merah dibuat oleh Diogo Dalot dan Bruno Fernandes. Hasil ini mengantarkan MU lolos ke babak keempat piala FA. Meski menang, The Red Devils masih menyisakan masalah terkait penyelesaian akhir. MU tampil begitu dominan melawan Wigan. Perbedaan kualitas pemain begitu terasa mengingat Wigan ini berada di kasta ketiga kompetisi Liga di Inggris. Ten Hag tentu punya pekerjaan rumah terkait soal buruknya ketajaman timnya ini. Pada laga sebelumnya, MU juga tampil tumpul saat kalah 1-2 dari Nottingham Forest. MU juga baru bikin 22 gol di Liga Inggris. Jumlah paling sedikit di antara klub di 10 besar. Berita ini dibacakan oleh Edmang.Limbong. Like dan subscribe Youtube kami. Maka Anda mendapatkan berita aktual. Kamu dapat beriklan lebih murah dan lebih efektif di Videotron kami.